Bursa saham menguat dan terus menguat, membuat sebagian pelaku pasar kembali bertanya-tanya, akankah pesta dalam tanah kutip ini berakhir pada 2020? Wall Street hanya sempat tertekan pekan lalu dengan kecemasan soal penyebaran virus corona di Tiongkok. Pasar ekuitas hanyalah salah satu faktor yang dipertimbangkan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve yang mengadakan pertemuan pertamanya untuk tahun ini pada 28 dan 29 Januari. The Fed akhirnya menurunkan suku bunga cuan sebanyak tiga kali selama 2019 kemarin. Investor saat ini umumnya berpendapat The Fed tak akan membuat perubahan signifikan pada tahun 2020 atau setidaknya pada bulan-bulan pertama tahun ini. Apalagi setelah data penambahan lapangan kerja terakhir untuk Desember masih berada pada level sehat meski menunjukkan perlambatan pada angka 145 ribu. Salah satu acuan utama Bank Sentral yaitu laju inflasi tetap di bawah 2 persen. Sementara manufaktur sebelumnya melemah dengan berbagai ketidakpastian seputar kebijakan dagang. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.